Hai merahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya ingin sedikit sharing satu upgrade yang sederhana yang membuat sepeda ini poligon Haze ini jadi menurut saya pribadi jauh lebih enak untuk lanjut jadi sebelumnya saya ingin membahas terlebih dahulu tentang shifternya ya Jadi kalau bawaannya dia shifternya itu delapan speed nah ini saya ganti jadi sembilan speed ini jadi kenapa sembilan speed karena saya punya rb habis ganti yang inersianya itu daripada enggak pakai jadi yang mau saya pasang di sini selain rb saya juga punya sproket jadi sproketnya ini 1136 makadari itu daripada rb dan sproketnya agak menganggur kan nah mending ya sudah saya pasang di sini saja jadi ini ada beberapa lecet ya karena ya jatuh enggak jelas lah dulu nah ini bawaannya sebenarnya kalau yang belakang itu delapan speed dari turni dan sproketnya itu adalah 1232 itu bawaannya nah sekarang dia jadi 1136 nah menariknya adalah dengan 1136 ini karena depannya ini kan beda sama MTB kalau MTB itu centering kecilnya itu dia sepertinya lebih kecil lagi jadinya lebih ringan untuk menanjat karena saya lihat beberapa orang itu ngerahin apa terutama waktu ini ya waktu ke breksi terus Candi Ijo itu mereka bisa ngayuhnya itu cepat banget tapi geraknya sangat pelan jadi saya yakin mungkin mereka ya depannya kecil belakangnya besar kan nah kalau yang ini kalau misalkan memakai bawaannya dan kakinya enggak terlalu kuat dia jatuhnya jadi berat sekali karena ini crank depannya ini belum saya hitung tapi mirip seperti yang ada di rb kemungkinan besar ini masih 34 kalau enggak lebih jadi masih cukup besar nah keuntungannya ya bisa dilihat mungkin yang mengikuti IG saya ya jadi saya bisa naik sampai ke Candi Ijo itu tanpa nuntun jadi ya sangat signifikan sekali lah perbedaannya dibandingkan yang 1232 karena 32 dan 36 itu kalau dilihat dari rasionya kelihatannya cuma nambah 4 gigi tapi sebenarnya kalau 34 per 36 itu kan nol koma sekian jadi nggak nyampe satu otomatis ya relatif jauh lebih ringan daripada yang 32 kalau yang 34 per 32 itu masih satu koma jadi selisihnya lumayan masih tinggalkan rasio itu maksudnya apa jadi intinya adalah banyak gigi yang di depan dibagi yang di belakang nah itu nanti rasionya ketemu sekian nah sekian itu maksudnya satu putaran crank ini akan berpengaruh itu ke ya sekian putaran dari yang rodanya jadi bisa dibayangkan kalau misalkan dia sampai nol koma berarti kan artinya disini bisa satu petaran ayam disana itu kan nggak nyampe satu putaran jadi jauh lebih tinggal cuma kalau saya lihat ya sekali lagi ya dibandingkan dengan yang pada pakai MTB itu masih relatif lebih ringan yang MTB karena ya rata-rata saya lihat beberapa ada yang depannya itu triple 3 dan yang paling depan ini ada yang pasang 26 terus ada yang 28 jadi ya 34 dibandingkan 28 ya bisa bayangkan kalau 28 misalkan belakangnya pernya 32 28 per 32 kan juga ya rasionya masih ini kan ah dia lebih kecil daripada yang 34 per 36 jadi tentunya akan lebih ringan cuma keuntungannya kalau misalkan tidak terlalu ringan itu nafasnya tidak terlalu ngos-ngosan karena harus diakui kalau genjot kencang tapi enggak jalan-jalan itu jantungnya memang cukup terasa jadi memang ya harus inilah pintar-pintar aku nafas terus gimana caranya ya belajar bernafas pakai mulut juga tidak hanya dari hidung karena kan kalau sudah nafasnya tinggi seperti itu baterai-nya tinggi itu kan harus pasokan udaranya cukup oke jadi mungkin itu saja sekian untuk video kali ini Terima kasih dan kesimpulannya adalah ya karena ini hanya ini ya jadi korban upgrade terus dipasang menurut saya pribadi sih worth sekali tapi kalau misalkan beli Polygon Heist teruslah itu update sendiri Nah itu perlu diputukan budgetnya yang jangan memang dan RB seorang ini kan juga 300.000 lah terus untuk sprocketnya juga sudah berapa ratus kan ditambah shifternya itu kemarin saya beli sekitar 100 lebih dikit jadi ya lumayan lah kalau di total-total ya jelas 500 lebih ya jadi rantai nya juga yang perlu diganti kalau menurut saya pribadi karena rantai nya ini juga bawaan yang United Indonesia 3 Oke jadi mungkin itu saja untuk video kali ini terima kasih sudah sudah menonton semoga bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedikit tambahan ini saya baru ditanjangnya jadi nih kameranya bisa dilihatkan tinggi sekali tapi yang kanan lebih tinggi saya perlihatkan sedikit nah jadi ini tanpa ancang-ancang kita lihat seberapa beratnya untuk naik itu bisa dilihat nanteng nih nah itu kurang lebih ketinggiannya mirip seperti pas naik ke ini ya ke mana candi itu jadi tanpa ancang-ancang masih enteng sekali cuma tadi saya harus dua tangan di setang karena jadi saya gak asabil saya gak asabil